Gimana cara supaya uang kita dikembalikan? Dias, minjam uang saya udah 2 tahun gak dibayar-bayar. Gimana cara supaya uang kita dikembalikan? Dias, minjam uang saya udah 2 tahun gak dibayar-bayar. Oke, Anda wajibnya ngagih minimal setidaknya 3 kali, maksimal lah ya, 3-5 kali. Setelah itu udah selesai. Loh, terus dilupakan begitu saja? Iya. Loh, kok dilupakan enak saja uang saya sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta? Oke, disitulah Anda perlu berlatih. Berlatih untuk menerima. Nah, selama ini Anda gak berlatih untuk menerima. Justru ketika Anda semakin ngoyo, menagih hutang pada orang yang Anda hutangi, secara tidak langsung Anda sedang menutup pintu-pintu rezeki yang lainnya. Sebenarnya, sudah disiapkan untuk Anda. Gara-gara Anda hanya mengejar satu pintu rezeki itu, yaitu Anda, pintu rezekinya adalah pada orang yang berhutang pada Anda, maka pintu rezeki yang lainnya tertutup. Nah, ketika Anda sudah berani untuk, ya sudah, sedekahkan saja. Ya sudah, relakan saja. Emang gak mudah, tapi dilatih. Ketika Anda, kan jarang-jarang ya, Anda sedekah itu banyak. Ya, sedekah itu banyak. Atau ketika Anda tertipu lah ya. Ketika Anda tertipu, uang Anda dibawa kabur, Anda sudah gak bisa kemana-mana, gak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, niatkan saja sedekah. Justru ketika diniatkan sedekah, maka Anda sedang berbagi rezeki pada orang yang membutuhkan. Anggap saja itu adalah orang itu membutuhkan uang Anda, dan doakan orang itu agar rezeknya berlimpah. Semakin Anda ngotot, semakin Anda ngoyo, uang Anda gak akan dikembalikan. Beneran, deh. Banyak kok peserta kelas online saya itu mengalami suatu keajaiban setelah jualan kelas online saya yang punya mindset bahwa, oh ternyata utang itu gak perlu ditagih, ngoyo. Biarkan saja dan dikelaskan saja. Nah, semakin seperti itu, ajaib kok. Peserta saya itu tiba-tiba banyak yang dapat pihutangnya terbayar. Tiba-tiba ada yang sudah bertahun-tahun gak dibayar, eh, ditransfer untuk bayar utang. Ketika sudah dibiarkan dan gak diperdulikan, eh, tahu-tahu orangnya datang bayar utang. Ada peserta kelas online saya itu punya kos-kosan. Jadi, beliau punya kos-kosan, dan biasanya anak kosnya itu susah untuk bayar kos. sulit untuk bayar kos. Ya, ditagih, intinya adalah susah bayar kos lah ya. Pokoknya suka menghindar gitu. Nah, begitu, eh, beliau itu join kelas online saya, dan belajar, dan otomatis, ketika join di grup itu, vibrasinya positif. Ketika vibrasi positif, disinilah percepatan itu terjadi. Menariknya adalah, beliau join di kelas online saya, dan belum ada satu bulan tuh, baru beberapa hari, itu si anak kos, yang biasanya susahnya minta ampun untuk bayar kos, ya, itu tanpa ditagih, malah tiba-tiba bayar utang, eh, bayar utang, bayar kos. Itu. Ya. Bayar kos. Tanpa ditagih. Padahal biasanya ditagih susahnya, susahnya minta ampun. Itu nggak ditagih. Sampai jumpa di video selanjutnya.